Sepenggal Sejarah, Uluran Tangan Untuk Negeri Filipina Sekitar awal tahun 1900 Masahi, umat Islam di Filipina meminta bantuan kitab-kitab Ahlus Sunnah dan pembangunan masjid kepada Sultan Usmaniyah Sultan Abdul Hamid Han II. Sultan Abdul Hamid Han II mengabulkan permohonan mereka pada tahun 1905 dan pada tahun itu pula dikirimlah kitab suci Al-Quran, kitab-kitab Islam Ahlus Sunnah dan bahan-bahan pembangunan masjid menggunakan kapal menuju Filipina. Pada saat itu dibangunlah sebuah masjid Usmaniyah di desa Taluk Sangai, Bindanao. Masjid ini masih berdiri dengan kokoh dan beroperasi hingga saat ini. Adapun peninggalan kitab suci Al-Quran disimpan di ruangan khusus Museum Agah Khan di Marawi, Filipina. Selamat hari Jumat. Salam, Ifah, Indonesia.